Welcome back everyone to Black Chuan Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini Teman-teman, tidak hanya XRP dan XLM yang akan kita bahas disini Tetapi kita juga akan penting sekali berbicara tentang BRICS Tentang potensi perang mata uang yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini teman-teman Dan tidak lupa juga kita akan bahas yang pertama nanti disini itu adalah CZ Binance teman-teman Oke yang pertama disini adalah mengenai CZ tadi, CZ Binance Ada 3 eksekutif dari Binance ini keluar atau meninggalkan Binance Sementara CZ akan menghadapi investigasi dari DOG, Department of Justice Amerika teman-teman Dan salah satu disini dari ketiga eksekutif tersebut teman-teman ya Yang sudah mengundurkan diri ini adalah Patrick Hillman guys Dari tweetsnya dia disini yang dikutip oleh Coindes teman-teman Kita langsung saja menuju ke twitternya dia disini teman-teman Dia minta maaf atas apa yang terjadi ini Dia sudah bekerja di Binance ini sudah 2 tahun Tetapi dia terpaksa mundur Dia sudah bersama Binance itu ketika terjadi Luna Crash, 3AC, bahkan FTX Dia tetap berada bersama Binance Dan dia tetap respect terhadap CZ Ataupun pekerja-pekerja yang ada di Binance teman-teman Dan menurut dia disini Dia ini terpaksa mundur dulu Sementara ini istirahat gara-gara istrinya Yang akan melahirkan Oke jadi kemungkinan dia ingin fokus ke keluarganya Tetapi ini menurut saya bukan negatif-negatif amat ya untuk Binance Karena Binance menurut saya masih kuat kok Menurut saya teman-teman Dan balik lagi Patrick Hillman ini juga menyatakan Bahwa blockchain dan crypto is here to stay guys Bahkan dia menyatakan optimisminya dia bahwa I'm excited to watch it exploded in years ahead Dia sangat-sangat ingin melihat explosion Kalau kita terjemahkan secara kamus sih meledak Tapi maksudnya disini tuh mungkin artinya naik terbang tinggi Roket lah kita bilang seperti itu teman-teman Dan balik lagi ke kenyataannya mengenai Binance disini Dia memang akan menghadapi DOG tersebut Dan seperti yang saya katakan di beberapa video saya yang sebelumnya Bahwa CSEC dan CFTC ini sudah berhenti menggaruk-garuk Binance teman-teman Tetapi seperti yang saya katakan juga Episode keduanya nanti itu seperti apa Dan benar saja DOG yang melanjutkan episode keduanya teman-teman Dan akibat dari pemberitaan negatif ini teman-teman ya Ada satu kaitannya dengan Ether disini Karena Ethereum Wells, Paus ya Paus dari Ethereum itu sudah mentransfer Dengan kisaran dalam dolar itu 140 juta USD Dalam bentuk Ether tersebut teman-teman Dan kemana dia pergi nih semua crypto itu Oke disini menurut laporan dari Daily Hold Itu semuanya pergi ke Coinbase, Kraken, dan OKEx Oke teman-teman menurut saya disini karena ada ketakutan dari para investor Sehingga dia menarik dari Binance disini teman-teman Jadi yang banyak-banyak dana itu keluar itu Sejak Juni, tanggal 8 Juni bulan kemarin Itu keluar dari sana Aset-aset yang besar-besar ini Seperti Ethereum ini teman-teman Salah satu contohnya saja disini ya Ada Wells yang melakukan penarikan 51 ribu ETH Atau sebesar 91,2 juta USD teman-teman Dari Binance di tanggal 8 Juni Dan kecurigaan saya disini adalah berkaitan dengan FTX atau si SBF ya teman-teman Kita tahu kan SBF itu salah satu pemodal ataupun donor ya Terhadap pemilu di tahun 2019 Dan jatuhnya FTX dengan token FTT nya Yang disalahkan itu adalah si Binance teman-teman Ini persaingan teman-teman Dan sayangnya FTX kalah Dan apakah ini bentuk balas dendam dari Sam Bankman terhadap CZ teman-teman Dan kecurigaan saya itu yang terjadi teman-teman Kecurigaan saya ya Karena tidak ada bukti Kemudian teman-teman kita beralih ke XRP disini Dan XLM Ini ada berita Breaking the Federal Reserve Federal Reserve ini telah secara publik menyatakan Bahwa XRP dan XLM may be used Mungkin akan digunakan untuk memfasilitasi Bagian aspek blockchains Bagian atau aspek blockchains ya Dari program FedNow Payment System guys Dan ini berdasarkan sumber berita dari Crypto News Flash teman-teman Ini berita dari 15 Mei sebenarnya teman-teman Akan tetapi yang menariknya itu adalah ini nih Dari sudut pandangnya Duel 9 Dia katakan bahwa XRP dan XLM itu memang diawali oleh orang yang sama Kemudian tickers mereka juga mengikuti international standard Dan tampaknya mereka ini keduanya ya Itu memang diciptakan untuk tujuan yang sama Teman-teman Bila kita melihat dari apa yang ditampilkan oleh The Federal Reserve disini teman-teman Mengenai The FedNow Service Risk Mitigation Atau mitigasi resiko dari The Fed teman-teman Dia memperkenalkan yang namanya Tokenization Jadi ada tokenize certain sensitive data within The FedNow Data Stores Jadi di dalam data storesnya dia akan ada yang namanya tokenization Pertanyaannya adalah apabila dia sudah bekerja sama dengan ACI Fall Pay Yang dimana keduanya itu adalah partner dari Ripple teman-teman Kira-kira yang mana yang akan digunakan Apakah Ripple dengan XRP nya Atau Stellar dengan XLM nya Atau jangan-jangan gandeng dua-duanya Itu pertanyaannya disini teman-teman Dan kita akan update terus ini ke depannya seperti apa teman-teman ya Karena kalau saya lihat juga ada update yang menarik disini dari CNBC guys Ini bukan tentang berita Tetapi ini mengenai ticker yang ada di halaman muka ya Atau di homepage dari CNBC Selain dari aset-aset besar Bitcoin Ethereum Litecoin Bitcoin Cash Guys Ada XRP di tengah sini Yang sudah dipasang disini Untuk melihat indeks harga perubahan harga kripto teman-teman Oke lah Tidak ada Cardano disini Tidak ada Solana disini Tidak apa-apa Ada XRP disini teman-teman Kemudian yang terakhir disini adalah Mengenai Bricks teman-teman Dari Kim.com disini Dia menyatakan bahwa Bricks akan mengumumkan Mata uang baru mereka yang di-bake dengan gold teman-teman Dan pandangannya dia bahwa ini akan mengakhiri US Money Printing Dan apabila Bricks ini berhasil teman-teman Nanti maka buruk untuk Amerika Kemudian ada satu lagi disini Sebagai penutup dari video ini teman-teman Saya ingin menyampaikan Silver Santa disini Itu menarik sekali Opininya dia Sementara kita akan memastikan Bulan Agustus ini Akan ada pengumuman resmi Di summit Yang dilakukan oleh Bricks Di Afrika Selatan nanti teman-teman Kita akan melihat seperti apa Mata uang baru yang di-bake dengan gold tersebut teman-teman Akan tetapi teman-teman Apabila itu benar terjadi Mata uang baru yang didukung oleh emas ini teman-teman Akan mengakhiri secara bertahap Secara bertahap untuk penggunaan fiat teman-teman Uang fiat seperti USD, Euro, Yen, ataupun Pound Sterling Uang fiat ini akan kehilangan peran sebagai mata uang cadangan internasional Dan mengalami inflasi tinggi di barat Karena kembalinya uang fiat ini dari luar negeri nantinya Dan nilai uang fiat ini akan menurun dari waktu ke waktu Sementara aset import akan menjadi lebih mahal Dan uang fiat akan terdepresiasi dibandingkan dengan mata uang yang didukung oleh emas Teman-teman Bricks hanya akan menjual aset mereka dengan mata uang yang didukung oleh emas Keberadaan mata uang baru ini akan membuat uang fiat kita ini akan menjadi tidak berharga dengan cepat Emas akan berpindah ke timur Dan kekayaan kita akan dialihkan dari barat ke timur Negara-negara harus memperoleh uang dengan memproduksi dan menjual barang kepada Bricks Karena mencetak uang fiat tidak akan berlaku lagi Negara-negara yang memiliki beban utang akan menghadapi kehancuran Dan kehidupan masyarakat itu akan terjadi semakin miskin apabila itu terjadi teman-teman Dan situasi ini dapat memicu konflik serta bahaya lainnya Atau kita sebut saja dalam bahasanya dia disini This is world war material guys Dan insight ini teman-teman menurut saya cukup tajam untuk melihat bagaimana potensi dari mata uang Dari Bricks ini yang di-bake dengan emas ini teman-teman Dan sebagai kesimpulan saya ingin mendengar pendapat kalian Mengenai mata uang Bricks disini teman-teman Ataupun potensi dari XRP dan XLM yang saya sebutkan tadi Jadi teman-teman silakan untuk menulisnya di kolom komentar Kita mungkin bisa berdiskusi disana teman-teman Baik sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Salam Black Chuan Peace my friend